Intro Ustadz Kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad jadi penceramah pada kegiatan Tablik Akbar yang digelar Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Pada kesempatan ini UAS juga mengajak umat muslim untuk saling menjaga tali salatu rohmi antar sesama. UAS juga mengajak akar dapat menggalakkan wakaf terutama untuk pembangunan gedung Tajid Chenter Umri. Dimana wakaf sangat memiliki dampak yang positif karena amalnya tetap dapat dirasakan meski sudah berada di liang lahat. Kalau tidak dibuat acara ini, tidak jumpa kita dengan orang-orang riau yang hebat-hebat yang luar-luar biasa. Kalau bolehlah kami bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana perasaan Pak Ustadz sekarang duduk di tenang tokoh-tokoh yang hebat ini? Rasa-rasa kampanye 2024. Suatu ketika datanglah Bang Saidul. Rektor Kumri, Doktor Saidul Anir. Dulu saya memanggil apa saja. Sekarang Pak Rektor. Ditanya orang saya. Kenal Ustadz Somad dengan Rektor Kumri yang fotonya besar di samping, Pol SKR. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin mengatakan, kegiatan ini digelar terutama untuk mengajak berwakaf ke Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam rangka menunjang kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Kita mengajakkan acara ini cuma dua. Yang pertama, menjadikan Universitas Muhammadiyah ini milik umat dan milik bangsa. Sebab Universitas yang baik, dia harus bertahta di hati umat. Dia berdiri di atas semua golongan. Yang kedua, seperti yang dikatakan WR3 tanya, kita mencoba membuktikan kepada semua bahwa kekuatan umat Islam itu sangat besar. Universitas Muhammadiyah Riau juga mengharapkan partisipasi para dan mahwan agar pembangunan gedung Tajid Center Umri dapat tuntas dibangun. Yogi Sastara Harja melaporkan.